Napa Birsa, atas prediksi lonjakan jumlah pemudik dengan bertransportasi udara, PT Angkasa Pura akan mengaktifkan kembali posko pengamanan pelayanan terpadu bagi penumpang angkutan mudik lebaran mulai hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Tujuan dari pengaktifan posko ini guna memantau arus penumpang dan pergerakan pesawat serta informasi bagi masyarakat selama mudik lebaran. Sesuai arahan Kemenhub, posko lebaran mulai beroperasi pada hari ini, Jumat 14 April 2023. Lebih lanjut, posko-posko yang nantinya akan didirikan akan berada di tiap terminal Bandara Soekarno-Hatta dan terpusat di terminal 1B. Angkasa Pura II juga tengah mempersiapkan segala fasilitas pendukung dalam menghadapi kemungkinan akan adanya kenaikan trafik yang sangat signifikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!